Intro Terima kasih teman-teman waktuan semuanya Terima kasih teman-teman semuanya Adalah Kehubungan Dengan adanya Pertara yang Berjalan di Jakarta Pusat Dimana Bapak Insinyur Jokowi Dodo Dijadikan sebagai pihak Tergugat Dalam perkara tersebut Bersama-sama dengan KPU Dijadikan juga Bapak Anwar Usman Dan juga Bapak Prof. Dr. Pratikno Jadi ada empat Dijadikan sebagai pihak Tergugat dan tergugat Di Jakarta Pusat Yang mana Dugatan tersebut Diajukan oleh Ada tiga orang Yaitu Pak Haryanko Kemudian firman Tendri Maseng Masengi Dan Aksuar Purku Diyama Dimana ketiga orang ini Dalam Bukatannya mengaku sebagai Aktivis Dan Mereka di Banyak dari tim pembela Demokrasi Indonesia 2.0 Atau TPPI 2.0 Tetapi Hari ini Kita sudah Mendapatkan putusan Dari Pengadilan negeri Jakarta Pusat Hari ini Senin 3 Juni 2024 Yang Dinyatakan Bahwa Bukatan Yang Dianjukan oleh Tiga orang ini Yang disampaikan Melalui DPDD ini Dinyatakan Tidak diterima Karena Pengadilan negeri Dinyatakan dirinya Tidak berwenang Untuk menangani Perkara ini Sebagai latar belakang Kami sampaikan dulu Bahwa Memang Kita Merasa Prihatin Karena Bapak Jokowi Disubut Jokowi Dodo Telah Dibugat Tiga perkara Sebut Tiga termasuk ini Saat Sementeranya Adalah Dibuang 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 Menyangkut Tiduhan Yang disampaikan Kepada Bapak Jokowi Dodo Dimana Pak Jokowi Dodo Dituduh Melakukan Praktek Dikastik Tetapi Jutuhan Bugatan tersebut Telah Dinyatakan Juga Tidak diterima Di PT UF Itu Bugatan yang pertama Bugatan yang kedua Pak Jokowi Dodo Bugat lagi Ini bugat lagi Bugatan yang terakhir Bugatan tersebut Boleh pengadilan Negeri Jakarta Pusat Juga Dinyatakan Tidak dapat Diterima Kalah lagi Mereka Dua kali Terakhir Terakhir Inilah yang terakhir Bisa Ada perkara yang lain Tapi khusus Pak Jokowi Dodo Perkara ini Adalah Pak Jokowi Dodo Dituduh Melakukan Perbuatan Berlang hukum Karena Katanya Sebagai Ayah Daripada Ibrahim Tidak Menghalang-halangin Dia Untuk Tidak Untuk mencalongkan Menjadi Wakil Presiden Calong Wakil Presiden Pada waktu itu Dan tidak Melarang KPU Untuk Mendatarkan Ibran Sebagai calong Presiden Calong Wakil Presiden Demikian juga Bugatan yang Ditujukan Kepada Pak Adwa Kusma Pak Adwa Kusma Dituduh Karena Tidak Membutuhkan Diri Sebagai Hakim Konstitusi Yang Beriksa Perkara Nomor 90 Yang sudah Kita tahu Bersama Kemudian Pak Ratikno Juga Digugat Karena Yang Tidak Melakukan Kehati-hatian Dan Melenggar Kepatutan Dalam Proses Pencalonan Tidak Dan Trapul Berwaktu Jadi yang Ingin saya Sampaikan adalah Betapa Dasyatnya Kita mengatakan Ini sebagai Gangguan Tapi bagi Bugun Memang adalah Sah Mereka bisa Dikudukan Tapi Bugatan Ini sama Sekali Tidak Terbukti Sama Sekali Jadi Kalau boleh Kita katakan Kalau Ibaratnya Pertandingan Sepak bola Ini Headtrick Tiga Nol Tiga Bugatan Ini Semuanya Tidak Dikabulkan Oleh Penadilan Satu Melalui PT UN Dua Melalui Penadilan Dikini Jakarta Pusat Jadi Ibu Ibu Iryana Ibu 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 Negara Juga Dijadikan Terbuka Ibu Di PT UN Di Interkarat Tersebut Jadi Status Daripada Pak Jokowi Dodo Dan Keluar Tanpa Ada Yang Disa Membuktikan Sebaliknya Jadi Kami Berpendapat Bahwa Meskipun Ini Sangat Menyakitkan Sebenarnya Karena Tuduan 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 Tapi Kami Mengambil Manfaat Yang Positif Karena Dengan Adanya Pusat Ini Justru Memberikan Abulisi Dan Argumen Yang Kuat Bagi Bapak Jokowi Dodo Dan Keluarga Bahwa Apa Yang Dikudukan Selama Ini Sungguh Tidak Dibukti Jadi Inilah Poin Penting Yang Ingin Disampaikan Kepada Mas Bidia Agar Seluruh Masyarakat Indonesia Tidak Lagi Membuat Narasi Narasi Dan Tidak Lagi Percaya Terhadap Narasi Narasi Yang Dikembangkan Kepada Bapak Jokowi Dodo Yang Selama Ini Siak Dakan Bapak Jokowi Dodo Dan Keluarga Itu Melakukan Hal-hal Yang Melanggar Hukum Jadi Memang Ini Ada Baiknya Karena Kalau Kita Ini Negara Hukum Maka Segala Tidak Itu Diktikan Melanggar Dan Kita Selama Perkara Di Berjalan Kita Tidak Pernah Mengumumkannya Bicara Menurutnya Secara Lagi Karena Kita Yakin Percaya Kebenaran Itu Akan Datang Pada Waktunya Tetapi Hari Ini Semua Itu Telah Terbukti Dengan Benar Bahwa Terbukti Dengan Benar Bahwa Tuduhan Itu Tidak Terbukti Maksudnya Jadi Perkara pertama PT UN Tentang Dinasti Tuduhan Itu Tidak Terbukti Perkara Yang selama Ini Di 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 Secara Luas Mengenai Jasa Palsu Juga Tidak Terbukti Sekarang Mengenai Tuduhan Kepada Pak Jokowi Seakan Akan Bersepongkol Atau Seakan Akan Tidak Membiarkan Gibran Menjadi Salon Presiden Salon Wakil Presiden Dan Tidak Mengalah Gibran Katanya Itu Itu Juga Tidak Bayangkan Pak Jokowi Ini Adalah Presiden Tetapi Dia Dituduh Dalam Pembatan Ini Beliau Sebagai Ayah Tanduk Dari Gibran Itu Kenapa Tidak Halal KPU Untuk Mendaftarkan Gibran Sebagai Salon Laku Besiden Ini Jauh Sekali Tetapi Itu Semuanya Kita Beritikan Dalam Persidangan Yang Begitu Tetap Berwapaskan Juga Bagi Persidangan Bagi Namanya Motot Dan Mereka Tapi Tuhan Hari Ini Semuanya Berakhir Kepada Teman-teman Semuanya Kepada Semua Rakyat Indonesia Dimanapun Berada Marilah Mulai Hari Ini Kita Tidak Lagi Menuduh Pak Joko Widodo Dan Keluarganya Melakukan Perbuatan Perbuatan Antara lain Melakukan Perakatan Dinasti Kemudian Juga Mengenai Jasa Palsu Sudah Jelas Diterima Oleh Pengadilan Termasuk Juga Mengenai Dicalonkannya Ibran Sebagai Calon Wakil Presiden Dip